Halo semua, di video sebelumnya saya sudah bahas ya cara penambalan dengan spray ajaib plus serat fiber jadi ini sampai sekarang masih cukup keras ya karena emang hasilnya ini keras dan sekarang saya akan melakukan penambalan menggunakan aquapro plus serat fiber jadi intinya ini sama ya khusus untuk media atau permukaan yang lubangnya besar-besar ini ya jadi dia akan menutup sempurna nah contohnya seperti ini jadi lubang-lubangnya cukup besar apabila langsung kita tambalkan gak mungkin gitu kan makanya kita gunakan serat fiber ini ya ini kita langsung pasang besar aja penting ini kututup ya karena lubangnya cukup besar juga sekalian ini sama yang kecil ini kita tutup juga nanti dan ini aquacropnya jadi cukup simple ya menurutup penggunaannya disini kita bisa tambal terlebih dahulu ya ini pinggir-pinggirnya ini agar nanti serat fibernya ini nempel dulu dan segini cukup lah ya yang penting untuk serat fibernya ini nempel nanti jadi di bagian bawahnya itu gak terlalu kosong ya ini kita ratakan yang penting bagian lubang ini ketutup kiri kanan atas bawahnya itu ketutup ya agar nanti tidak ada lagi kebocoran dari bagian sisi-sisinya dan ini kita sekalian juga kita tutup juga yang kecil ini nah biar gak dua kali kerja ya yang penting ini ketutup nah ini kita ratakan nah ini udah cukup rata ya sekarang kita tinggal oleskan aja langsung untuk aquacropnya yang penting ini merata ya teman-teman bagian kiri kanan atas bawahnya itu jangan sampai ada yang bolong gitu atau yang gak ketutup bagian serat fibernya karena dari cairan aquacrop ini nanti yang akan menutup celah-celah pada serat fiber ini dan ini sudah cukup rata ya teman-teman jadi sisinya ini udah ada gak ada yang bolong nah bisa dilihat ya cairan dari aquacrop ini ini benar-benar nempel atau masuk ke bagian lubang-lubang kecil pada serat fibernya jadi ini kita tunggu terlebih dahulu hingga benar-benar kering nanti kita akan cek kembali ya dan ini teman-teman hasil setelah kering sempurna jadi hari ini cukup panas ya dan ini cepat keringnya bisa teman-teman lihat untuk hasilnya menempel sempurna jadi ini cukup keras juga ya dari aquacrop ini karena adanya serat fiber itulah fungsinya kita menutup bagian yang permukaannya bocor besar yang sama kayak yang kemarin ya yang spray ajaib plus serat fiber juga sama jadi sedua macam ini cocoklah kita gunakan untuk menambal pada bagian atau permukaannya bocor seperti atap, leteng, seng atau bagian lainnya karena memang dari hasilnya cukup bagus ya teman-teman ini bisa dilihat padat dan langsung menutup sempurna oke sekian dulu informasi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih